selamat menikmati saya akan berbagi tips kepada teman-teman cara atau menangkap cacing fosfor atau cacing susu ya kalau bahasanya daerah sini buat dijadikan bibit di rumah cacimarus ya jadi sahabat channel rumah cacimarus kali ini saya berada di daerah balitserial maros ya kalau daerah sini daerah lingkungan balitserial maros dimana disini adalah pertanian jagung dan posisi saya sekarang berada di limbah atau bongkol pembuangan jagungnya ya disini itu guys banyak sekali cacing fosfor ya banyak cacing fosfornya dan ini bagus buat kita yang ingin budidaya atau pemula utamanya pemula ya pemula darah yang ingin berbudidaya cacing fosfor ya bagus cari bibit di limbah-limbah pembuangan utamanya pembuangan jagungnya namun sebelumnya jangan lupa like subscribe dan share jika video-video rumah cacimarus bermanfaat oke sahabat channel rumah cacimarus ini dia cacing fosfor ya ini cacing guys ini cacing fosfor yang tadi saya tadi gari sedikit ya di limbah-limbah pembuangan jamun ini bisa teman-teman lihat ini cacingnya tuh guys ini cacing fosfor ya kalau orang biasa katakan disini cacing susu guys ini tadi saya gali-gali disitu ya gali-gali di daerah ke daerah situ itu di pembakaran alhamdulillah hasilnya lumayan ini saya akan jadikan bibit buat budidaya di rumah cacimarus ya karena stok kita di rumah cacimarus kini semulai berkurang dan bahkan hampir habis ya habis makanya untuk kesempatan ini karena ini musim penghujanan makanya kesempatan untuk cari cacing fosfor karena disini banyak ya cacing fosfor jika musim penghujanan guys oke kita coba ya kita tambah sedikit baru kita balik ke rumah ya jadi sahabat channel ramai cacimarus cacing fosfor itu sukanya di tempat-tempat yang kayak gini ya di tempat-tempat pembangun bongkol jagung kayak gini jadi bisa teman-teman lihat ya kalau kita menggali bongkol-bongkol jagung begininya ini cacing-cacing fosfornya itu banyak guys bisa teman-teman lihat ya itu banyak guys kalau di tempat-tempat begini tempat-tempat limbah pembuangan jagung karena apalagi ini kan musim penghujanan jadi cacingnya itu pada naik ya di dasar karena daerah bawah pada tumpukan bongkol jagung ini banyak airnya makanya dia cari daerah-daerah yang kering nah ini juga ini guys coba selain kan jadi untuk nyari bibit buat cacing budidaya cacing fosfor itu ya lumayan ya lumayan simpel juga tanpa mau beli bibit pun bisa ini teman-teman mau nyari atau kerja keras sedikit yang ini kita akan budidaya di rumah cacing ya guys kumbantan oke ini lumayan jadi usahakan ngambil cacingnya itu yang utuh ya kalau terpotong sarang saya gak usah diambil karena ini kan kita akan kembang biarkan nah guys lumayan ya ini banyak cacingnya jadi kemarin stok di rumah cacing maros untuk cacing fosfor itu habis jadi ini ya banyak jadi kita buat bibit ambil yang cacing fosfornya itu utuh jangan putus guys jika putus nanti hasilnya kan jelek ya jadi alat yang saya gunakan itu garuk kayak gini ya ini garuk saya tuh modelnya jadi bukan pacul atau cangkul tapi garuk mau kecil mau besar intinya kita ambil saja karena ini kita mau jadikan bibit saja nanti kalau banyak kita pasarkan ke pemancingan guys banyak ya jadi bagusnya pakai garuk kayak gini itu cacingnya biasa tidak terkena tidak terkena jadi bisa utuh ini kalau dapatnya hari-hari begini guys ini dapatnya hari-hari gini tanpa diternak pun bisa ya kita langsung jual tapi ini kita akan buat proses pembelajaran di rumah cacing maros kayaknya saya mau beli dah ya guys kita rencananya mau nampung karena ini musim penghujanan jadi target kita mau nampung sampai musim kering ya jadi buat di lehera teman-teman kalau hujan ya juga salah satu kesempatan buat cari cacing pospor ya satu kesempatan dua kesempatan gede-gede besar ya kalau mungkin makin di bawah semak-semaknya makin banyak ya tuh guys tuh tuh banyak jadi cacing pospor itu tidak terlalu suka di dataran tanah yang keras ya dia sukanya di dataran tanah yang gembur kayak ini jadi untuk budidayahnya nanti kita bisa pakai selain tanah ya selain tanah kita bisa pakai di klok jamur kalau saya pakai baklok jamur bekas jamur tiram yang saya pakai di rumah cacing marus ya jadi nanti di sari makang ini kayak ampas tahu sayur-sayur kurang kalau di rumah cacing tidak kasih makan kotoran guys karena biasanya kayak teman-teman yang buat sampel jadi obat ya oh ada lipan dibanyak ya oke selamat menikmati sekian dulu semoga video ini bermanfaat semoga video ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman untuk bergulidaya cacing fosfor ya atau cacing susu jadi hari ini kita ambil segini saja dulu ya sampai channel lumayan dijadikan bibit di rumah cacing marus ya jadi air kata jangan lupa like subscribe dan share jika video-video rumah cacing marus bermanfaat dan saksikan konten-konten atau video-video selanjutnya di rumah cacing marus semoga bisa bermanfaat buat teman-teman dalam inspirasi budidaya guys jadi sembaring ini sudah juga hujan ya sudah mulai hujan kita mau balik juga ke rumah itu guys banyak ya jadi besok kita ya kalau ada kesempatan kita cari bibit lagi kita isi kolam ada lipan jadi kalau nyari bibit kayak gini misalkan pakai sepatu kayak gini ya sepatu laras sepatu karet oke kita balik dulu karena ini sudah mulai hujan ya sana teman saya guys ada juga mulai nyari cacing jadi air kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sabit channel rumah cacing marus jangan lupa like subscribe dan share jika video-video rumah cacing marus bermanfaat selamat menikmati